Halo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dimanapun Anda berada, harapan saya semua tetap sehat dan juga secara mental masih bisa setiap hari tidak stres dan bersyukur untuk segala macam yang Tuhan berikan pada kita, walaupun kita dalam kondisi yang masih belum menentu sampai berapa lama kita hidup seperti sekarang. Bapak-Ibu, jadi hari ini saya akan menjelaskan lebih dahulu apa itu kepemimpinan, setelah itu kita akan berbicara kenapa Alkitab itu menjadi satu fondasi yang penting bagi hidup pemimpin, tapi saya akan berbicara tidak secara doktrinal, tapi saya akan membicarakan banyak menggunakan contoh-contoh saja. Karena banyak hamba Tuhan di sini juga yang saya kira sudah cukup kesulitan untuk terus-menerus kita menjadikan Alkitab itu. Ijinkan saya share screen. Jadi mengapa kita harus mendalami atau belajar Alkitab sebagai dasar sebagai pemimpin? Apa sih yang disebut sebagai pemimpin itu? Seringkali orang memahami pemimpin itu berbeda-beda. Ada yang menganggap pemimpin itu adalah orang nomor satu, orang yang statusnya dihargai orang, menjadi panutan, menjadi orang yang sesepuhnya dan sebagainya. Secara umum, kalau kita lihat definisi atau apa sih yang disebut pemimpin itu ada ratusan pendapat, tetapi semua sepakat. Pemimpin itu adalah orang yang punya pengaruh atau punya daya. Belum tentu punya status ya. Ada orang yang tidak punya status, tapi pengaruhnya besar. Saya berada di sebuah gereja, di kayu putih yang masih terus bertumbuh, puji Tuhan. Ketika kami memulai itu, harapan saya gereja itu jangan lebih dari seribu orang. Kalau sudah lebih dari seribu orang, tidak terlalu kenal sesama lain ketakutan saya itu. Waktu itu saya katakan sama teman-teman, seribu tapi akrab dan cukup tubuh tiap orang cukup. Demikian. Tetapi kemudian, di sistem kami justru sekarang yang muda-muda, pemimpin di sana, yang praktis memimpin semuanya adalah seorang berusia 39 tahun. Nah ini, yang penting adalah kita berikan kepada dia kepercayaan untuk punya daya atau punya pengaruh. Dan kita ikut men-support. Kalau kita berbeda pendapat, kita bicara secara baik-baik di luar. Dan itu biasa sudah kita bicara empat mata atau enam mata. Tapi pemimpin satu pengaruh. Dan ada orang yang tidak punya status, tapi pengaruhnya besar. Di tengah kami masih ada misalnya seorang pendeta emeritus, pendeta Johannes Loing, tidak banyak bicara. Tapi kalau ada krisis atau apa, dengan satu kata, semua bisa mendapat pencerahan. Jadi pemimpinan itu adalah satu pengaruh atau satu daya. Nah, daya itu digunakan apa? Secara umum orang katakan, seorang pemimpin punya pengaruh untuk menghasilkan sesuatu. Jadi istilah bahasa Inggrisnya, make things happen. Sesuatu akan terjadi kalau dia hadir. Jadi kalau seorang pemimpin ada, tapi tidak ada hasil apa-apa, tidak ada perubahan apa-apa, tidak ada perbaikan apa-apa, ya dia mungkin daya kepemimpinannya kecil sekali. Seorang pemimpin, seorang yang punya daya pengaruh yang besar, yang menghasilkan sesuatu. Tapi bukan hanya tercapai sesuatu, menghasilkan sesuatu, tapi apa yang dicapai itu memberi manfaat. Dan bukan hanya memberi manfaat, kalau manfaat seringkali yang terlibat mendapat manfaat, tapi ada dampaknya bagi kerajaan Allah. Kerajaan Allah makin nyata di tengah kita. Nah yang saya maksud dengan kerajaan Allah adalah suasana, keadaan, situasi, di mana kuasa Allah, kasih Allah, kemurahannya, kemuliaannya, keadilannya, dan segala hal yang indah tentang dia dirasakan. Baik oleh orang percaya maupun yang bukan. Nah ini kalau seorang pemimpin hadir, demikian. Nah untuk gereja tentu kita lihat bukan hanya dia menjadi pemimpin yang punya dampak di dalam gereja saja. Dampak itu harus terasa di luar. Jadi buat pemimpin itu nanti kita lihat salah satu keberhasilannya diukur dari mana? Berapa besar dampaknya? Apa betul dampaknya seperti garam penting? Garam dan terang tentunya sampai keluar dari lingkungan, dari lampunya. Nah kemudian seorang pemimpin itu bisa mendapatkan sumber daya itu, mempunyai pengaruh itu, karena dia itu mendapatkan kepercayaan dari orang. Anda boleh pintar, punya gelar macam-macam, tapi kalau tidak dilihat orang punya kelebihan, tidak akan pertama-tama punya daya tadi karena orang percaya sama dia. Kenapa orang percaya? Karena dia punya kelebihan. Nah kelebihannya ini apa? Tergantung gitu ya. Kalau di tengah para premer, mungkin kelebihan yang paling kuat, paling berani, paling nekat. Itu yang paling diharga, yang mendapatkan kepercayaan orang. Kalau di antara ilmuwan, dia banyak menemukan hal-hal baru barangkali. Demikian. Risetnya hebat. Dan sebagainya. Nah ini, seorang pemimpin harus punya kelebihan yang membuat orang percaya pada dirinya. Kami punya tiga anak di rumah. Yang paling besar sama yang kedua bedanya sekitar enam tahun. Yang kedua ke bawah bedanya enam tahun lagi. Jadi besar sekali bedanya. Tapi yang paling menarik adalah yang paling kecil, yang paling tidak banyak bicara, seringkali harus pemimpin. Dan memang kami kalau dia katakan sesuatu, mengandalkan sesuatu, kami dengar. Dan biasanya benar. Apa kelebihan dia? Sampai orang percaya. Kalau semua memberi pendapat, kalau ada masalah, dia mencari datanya, mendengarkan orang baik. Lalu merangkum. Lalu menawarkan beberapa solusi. Berkali-kali begitu. Kami lihat, wah ini luar biasa kepemimpinannya. Yang lain juga, tapi ini satu yang paling luar biasa. Dia punya kelebihan, penyimak yang baik, dan dia juga bisa merangkum yang baik, dan bisa menawarkan solusi. Dan semua didasarkan prinsip-prinsip, kalau dia dilihatnya dari Alkitab. Nah ini menarik sekali. Jadi sekali lagi, pemimpin adalah seorang, atau sekelompok orang yang punya pengaruh. Pengaruh didapatkan karena dia punya kelebihan, dan orang lihat itu kelebihan yang relevan. Dan itu menghasilkan sesuatu, memberi manfaat, dan punya dampak bagi kemuliaan Tuhan. Nah ini yang secara umum, kita mulai dari sini dulu. Nah kalau sudah jelas dari sini, kita maju. Apa sih peran kepemimpinan itu? Seorang pemimpin perannya apa sih? Entah di sekolah, di gereja, bahkan di rumah. Saya mengatakan ada banyak teori S-I-C. Pertama, seorang pemimpin itu kelihatan beda dari orang lain. Dia punya visi dan misi, bahkan rencana, untuk pelaksanaan mencapai itu. Kasarnya adalah, pemimpin adalah orang yang memberi arah, bisa menentukan arah bersama. Dia dengar pendapat orang, dia lalu, bagaimana kalau arahnya ke sini. Dia dengar dari Alkitab, dalam doanya, bagaimana kalau arahnya ke sini. Pertama, visi dan misi. Kalau orang biasa, seringkali sudah tenggelam dalam urusan sehari-hari rutin. Tapi visi dan misi, seperti kasusnya Musa. Musa terbiasa, kapan dia kebiasaan? Dia sudah tenggelam dalam rutinitas cari makan. Tapi kemudian Allah melihat dia, dan menyentuh dia, supaya dia punya visi dan misi, bebaskan Israel. Nah, yang seperti ini. Punya impian, walaupun sehari-hari sekarang dia cuma gembala sederhana barangkali. Nah, berikutnya, seorang pemimpin adalah orang yang punya, menjadi inspirasi buat orang lain. Orang tidak akan mau ikut berjalan bersama dia, mencapai visi dan misinya, kalau dia tidak menjadi inspirasi, dan karena itu tidak bisa mengajak orang berjalan bersama. Jadi pemimpin itu kalau memaksa orang ikut, tetapi bukan karena terinspirasi. Jadi visi-misi, misi-misi si pendidik, si pendidik, si pendidik sendiri, bukan visi-misi bersama. Nah, ini jadi masalah. Jadi pemimpin harus bisa menjadi inspirasi. Dan yang sulit, menjadi inspirasi harus mulai dari rumah. Ini yang paling sulit ya. Dan ini tidak gampang. Lalu pemimpin harus juga mampu ketika berjalan dengan orang rame-rame menuju impiannya dan arah yang dicapainya, dia perlu mengedukasi orang-orang sekitar dia. Sebagian besar orang itu berjalan dengan impian beda-beda, dengan cara berbeda, punya kebiasaan berbeda. Di sinilah, dia harus mengedukasi mereka. Ingat ketika Musa membawa orang Israel berjalan, walaupun nanti yang awan, nanti yang api, tetap aja orang-orang itu degil. Harus perlu terus-menerus diedukasi. Nah, ketika sudah punya rencana ini dan mau edukasi, pemimpin itu harus bisa mengeksekusi rencananya. Semua boleh sebagus apapun, tapi kalau eksekusinya nggak beres, pelaksanaannya nggak beres, ya percuma. Justru eksekusinya itu yang paling penting. Dan banyak mencakup hal detail-detail, rincian-rincian kecil. Tanpa itu, nanti secara operasi banyak kesalahan. Kemudian, sepanjang perjalanan, seringkali Tuhan membawa kita dalam kondisi mendaki, kelebah yang gelap, dan banyak masalah diletakkan di tengah hidup kita. Supaya kita belajar. Di sini, pemimpin harus punya si yang beri kemampuan mendapatkan solusi. Yaitu menawarkan penyelesaian masalah. Nah, ini seringkali banyak pemimpin beri solusi sendiri. Dia sih makin pintar di situ. Tapi lama-lama orang sekitarnya nggak ada yang pintar. Pemimpin yang baik, mengajak orang bersama mencari solusi, tapi dia mungkin bisa merangkum. Dan mencari bersama cari solusinya, antara lain mereka bersama-sama berdoa mencari kendak Tuhan, melihat firmannya, dan seterusnya. Dan pemimpin juga setelah ini berjalan, secara berkala mengadakan refleksi. Atau merenungkan. Dia menggali makna. Ini kenapa terjadi? Tuhan ingin apa? Kenapa demikian? Nah, kalau kita lihat kitab kisah Rasul Pasal 16, sangat menarik ya. Petrus berjalan, mau mendatangi gereja-gereja yang dia sudah bangun, dirikan, untuk perjalanan kedua. Tetapi Tuhan menghalangi roh kudus, melarang dia ke sini. Dia mau ke sana, roh kudus mencegah dia ke sana. Itu kata-kata yang dipakai. Sampai akhirnya diajak jualan, terus maunya hanya sekitar Turki, dan sekitarnya kok sampai-sampainya ke pinggir laut. Dan di ujung sana ada kota Makedonia yang sudah ada di Eropa. Ternyata Tuhan menghalangi, dia untuk hanya bermain di Asia, tapi untuk nyeberang sampai ke Eropa. Membawa Injil sampai Eropa. Di situ, malam hari ada orang di dalam mimpinya muncul, datang tolong kami kemarin menyeberanglah. Dan ayat Alkitab berikutnya mengatakan, kami melalui menyeberang ke Makedonia setelah kami menghayati, mengerti, menyimpulkan bahwa itu memang roh kudus yang menyuruh kami ke sana. Wah itu memaknai apa yang terjadi. Oh saya nggak boleh ke sini, karena Tuhan punya tujuan. Seorang pemimpin yang tidak berefleksi secara teratur, tidak mengajak orang yang dipimpin berefleksi, dia akan tenggelam dalam rutinitas saja. Dan terakhir, pemimpin harus bisa melakukan selebrasi atau perayaan bersama. Banyak hal yang baik yang Tuhan berikan, kita merayakan. Kita rayakan kemenangan-kemenangan besar dan kecil. Inilah peran pemimpin yang membedakan dia dari orang lain, yang membuat dia punya kelebihan yang dikenali orang. Inilah kelebihan pemimpin. Tapi intinya bukan di sini. Ini tampilannya. Ini luarnya. Dalamnya apa? Ini peran pemimpin yang membuat dia beda sama orang. Tapi dalamnya apa? Fondasi di balik ini. Nah, kita lihat betapa pentingnya Alkitab belajar dengan asumsi kita sudah memilih Kristus sebagai juru selamat kita. Kita telah ditebus, ditolong Rauh Kudus untuk memilih Kristus sebagai juru selamat kita. Kita ditebus, mengalami titik balik, baru kita bertumbuh di sini. Nah, kita lihat kenapa belajar Alkitab. Ini dia. Pertama tadi kita katakan, pemimpin itu harus menyalurkan pengaruhnya dan jadi inspirasi. Nah, ini dia. Bagaimana supaya bisa punya pengaruh dan menjadi inspirasi? Ada satu hal modern yang Alkitab sudah ajarkan sebenarnya. Pemimpin adalah orang yang diberkati bila ia pun berubah karena pelayanannya. Kita menjadi pemimpin di keluarga kita adalah orang yang diberkati. Kenapa? Karena dengan berkeluarga, kita pun diubah oleh keluarga itu. kalau nggak mau. Sepanjang perjalanan, banyak orang pemimpin ingin mengubah gerejanya, sekolahnya, keluarganya, orang lain, pekerjaannya, negaranya, bahkan ada yang mau merubah Tuhan. Tapi lupa, pertama-tama, nggak mungkin itu terjadi kita mengubah orang lain, apalagi coba merubah Tuhan, bila kita tidak mau berubah. Pemimpin menurut saya adalah orang yang sangat diberkati karena ia nomor satu adalah orang yang diubah karena pelayanan. Begitu seorang dipanggil Tuhan, untuk memimpin, dia harus menyediakan diri untuk diubah. Contoh yang paling jelas adalah hidupnya Petrus. Hidupnya Yusuf. Yusuf jadi orang yang hanya memikirkan jubah yang indah, orang yang ngomong jelek-jelek tentang kakaknya, kepada bapaknya, menjadi orang yang bersedia, teguh, dan di dalam satu bagian Alkitab dia katakan, Yusuf selalu berhasil dengan apa yang dikerjakan. karena Allah menolong dia. Wah, ini menarik sekali. Dan orang yang tempat dia bekerja melihat, dia selalu berhasil dengan kerjaan karena Allah. Jadi bukan karena dia berhasil saja, tapi berhasil karena Allah. Dan bukan hanya dia berhasil saja karena Allah, tapi orang bisa lihat juga. Itu hanya terjadi seorang pemimpin kalau pertama-tama mau diubah. Di sini peranan Alkitab akan besar mengubah kita. Itu istilahnya kalau sebagai pemimpin harus leading in, memimpin ke dalam diri. Kalau hanya mau memimpin orang di luar, tapi nggak mau, ini repot. Petrus seorang yang selalu mau menonjol, selalu ambil prakarsa, selalu hebat, tapi pada akhirnya bagaimana kata-kata Tuhan mengubah dia. Hanya satu kata ketika dia sudah mengkhianat. Apakah kau mengasihi aku? Apakah kau mengasihi aku? Apakah kau mengasihi aku? Kata-kata Tuhan menunjukkan, buat aku bukan prestasi, prestise, atau pencapaian yang penting, tapi berapa dahulu kita berelasi, berapa dekat kita. Ini yang paling menarik. Leading in adalah, leading ke dalam diri adalah satu titik berangkat untuk menjadi pemimpin sejati. Kelebihan pemimpin sejati adalah sudah pernah mengalami jamahan Tuhan, urapan Tuhan, sentuhan Tuhan, dan pengalaman diubah oleh Tuhan. Keintiman khusus dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab mengajarkan hal modern. Pemimpin berhasil bila orang lain bertubuh, dan ada pemimpin baru yang dapat menggantikannya. Ini leading down. Contohnya Musa. Musa pergi, Yosua sudah siap. Sebenarnya ini yang sangat menarik ya. Saya pernah berbicara dengan seorang tua. Seorang pendeta tua. Saya tidak kenal dia mula-mula, tapi kami ngajar bersama di Saat Malang, Sekolah Alkitab Asia Tenggara. Terus kemudian, Pak Peter Wongso. Terus dia cerita beberapa hal. Terus, kok kalian di saat ini pergantian kepemimpinan selalu lancar, smooth gitu ya. Dia katakan satu. Saya masih ingat ketika saya jadi pemimpin. Nomor satu, saya berdoa. Tuhan, tolong saya untuk bisa menentukan siapa pemimpin berikutnya dan menjadi mentornya, menyiapkan dia. Saya berhasil, kalau sewaktu-waktu saya bisa dipanggil Tuhan dan ada orang sudah bisa menggantikan saya. Nah, di Alkitab contohnya ada Musa. Jadi Alkitab punya banyak contoh-contoh yang bisa memberi kita penjelasan bagaimana seharusnya pemimpin. Kalau tidak gitu, kita belajar dari suara dari dunia, suara dari mertua, suara dari teman, suara dari perusahaan, dan lain-lain. Tapi bukan suara dari Alkitab. Nah, pada tahun 1970, seorang bernama Greenleaf, Robert Greenleaf, dia salah satu direktur R&D, Research and Development, dari American Telephone and Telegram Company. AT&T itu sangat besar ya. Jauh lebih besar dari Telkom. Dia pada waktu umur 55, kalau tidak salah, dia berhenti bekerja, dan menulis satu buklet, Servant Leadership, Pemimpin Hamba. Dia tidak cerita bahwa itu semua banyak diambil dari Alkitab ya. Tetapi itu langsung dipakai kemana-mana, dan sampai negara India menjadikan ini, pegangan kami. Tapi di tengah orang Kristen, jadi sedikit sekali mempelajari itu. Karena Marsha itu tidak praktis. Salah satu ajarannya lah, pemimpin Hamba, kita nomor satu Hamba, nomor dua baru pemimpin. Dan kita berhasil kalau kita menghasilkan pemimpin baru, yang bisa lebih baik dari kita. Yang berani mengkritisi kita. Saya, sedikit koreksi tadi di awal, saya dikatakan, saya masih chairmannya Komisi Kependetaan Sinode yang melatih pendeta-pendeta. Saya sudah tidak lagi, karena saya sudah mengalami masa emeritus tahun lalu, sudah masa purna bakti, dan sudah ada yang menggantikan mungkin lebih baik dari saya. Kenapa saya katakan lebih baik, walaupun dia beda cara kerjanya. Saya baik mungkin selama pelayanan 20 tahun di sana. Sampai tahun 1999, dari tahun 1999 sampai 2019. Tetapi kalau yang saya lakukan baik dan diri saya baik itu, dipakai lagi, diterapkan untuk sekarang, pasti berantakan. Karena dunianya sudah beda, masalahnya sudah beda. Butuh orang baru yang lebih siap untuk itu. Jadi setiap pemimpin, yang baik adalah rela nanti dipimpin orang baru yang mungkin beda dengan dia. Dan pekerjaan dia sebelumnya mungkin ada yang dihapus. Musa menerima itu. Alkitab juga mengajarkan kenapa ini penting buat kepemimpinan. Pemimpin bekerja di dalam tim. Itu leading across namanya. Leading across. Leading across itu misalnya Musa tidak kerja sendiri. David bekerja tidak sendiri. Kristus juga tidak sendiri. Apalagi Paulus, ada Silas, ada segalanya. Jadi tidak one man show. Tidak sendirian. Tidak berpusat pada dirinya. Bersama-sama. Alkitab mengajarkan itu. Itu leading across. Istilah leading in, leading down, leading across itu diambil dari bukunya Maxwell. Alkitab juga mengajarkan ukuran keberhasilan kita adalah apa yang dicapai, manfaat dan dampak untuk Tuhan. Looking up, kita lihat ke atas. Kerajaan Allah nyata dan Allah dipermuliakan orang jadi makin peka kehadiran roh kudus. Si pemimpin terutama peka di dalam abad roh kudus ini kita mengalami bagaimana dia bekerja di tengah kita dalam hidup. Contohnya Paulus. Tadi yang saya katakan. Nah, kenapa begitu pentingnya Alkitab menjadi saya sekali lagi bicarakan secara bahasa praktis saja. Seorang pemimpin harus terus diubah bukan? Leading in. Terutama. Jadi kita diberkati karena sebagai pemimpin terus berubah. Kalau pemimpin gak berubah dia yang paling tidak diberkati. Semua diberkati. Dia gak, dia capek nanti. Nah, apa yang diubah? Ada banyak hal yang mesti diubah dalam hidup. Yang paling kelihatan pola perilaku. Pola perilaku. Merubah pola perilaku sulit loh. Sangat sulit. Pola kebiasaan. Saya punya pola yang sangat buruk. Yaitu apa? Karena saya kerja keras. Maka setiap minggu itu sampai 4 tahun lalu. Setiap minggu kalau saya tidak makan 60 tusuk sate babi. Apalagi di kelapa gading itu ada tukang sate babi yang enak sekali. Tidak makan steak babi atau sapi. rasanya hidup itu tidak berjalan benar. Itu kebiasaan saya. Makan bisa 4 hari 4 kali 1 hari. Badan saya tidak besar karena saya kerja keras dan saya olahraga. Sehingga istri saya 1 hari bertanya kau lebih cintai aku atau babimu? Pilih antara aku dan babimu. Waduh, ini saya bilang sama-sama sulit ini ya. Dua-duanya kucintai. Tapi pada 1 hari ketika seorang sahabat saya hamba Tuhan yang baik meninggal pada usia di bawah 55 lalu ada seorang sahabat lagi dan tahun itu saya kehilangan 50 teman dan rata-rata semua tukang makan rata-rata mengalami struk saya mulai berpikir ada kebiasaan apa yang musah saya mulai berdoa dan Tuhan betul-betul menyentuh saya. Apa yang paling kau sukai bisa gak kau tinggalkan? Nah saya mulailah sejak itu memang saya jadi vegetarian hanya makan makanan laut sampai sekarang. tempat saya paling sukai hanyalah di Bule Fart Menado sana atau di Makassar itu ya. Nah itu banyak ikan. Pola perilaku berubah susah. Kenapa? Pola perilaku hanya bisa dirubah kalau kita juga visi dan misi kita mau diubah dulu oleh Tuhan. Kita lebih mau mencari kendak Tuhan. Pola perilaku berubah itu terus terang saya terinspirasi oleh Daniel. kemudian visi dan misi juga harus diubah kita dalam hidup sebagai pemimpin. Kadang-kadang kita pikir ini paling penting arah terbaik belum tentu itu hitungan inginkan. Paulus ingin ke sini Tuhan bawa dia ke sana. Juga pandangan kita tentang orang lain. Nah banyak pemimpin punya rasa tidak aman pada dirinya melihat orang lebih pandai lebih hebat dan dia langsung curiga. Mau diapakan saya ini. Kita harus belajar melihat orang lain sebagai calon saluran berkat. Jadi mitra kita. dan sebagainya. Nah ini ini harus terus-murus diubah. Tapi terutama pemimpin harus perubah pandangan tentang dirinya sendiri. Self image gambar dirinya. Kau berharga di mata aku. Apalagi kalau kita berturut-turut gagal, gagal, gagal sakit, sakit lalu orang kan bisa wah aduh jangan-jangan ada kutukan jangan-jangan kau bikin salah. Padahal mungkin pada saat itu Tuhan sedang menempa menyiapkan kita atau hal yang lebih besar. Dan terutama pandangan kita tentang Tuhan jangan-jangan lihat Tuhan sebagai sipir bui gitu ya tapi sebagai sahabat yang baik dan sudut pandang tentang hidup kita berubah. Semua ini ada di Alkitab saudara aku. Kalau kita tidak cari ini semua di Alkitab ini yang saya sebut sebagai piramid kehidupan. Piramid kehidupan paling kelihatan itu pola perilaku tapi di bawahnya gunung esnya adalah ini. Ini semua hanya bisa didapat dari Alkitab. Kalau Anda tidak hati-hati dan tidak dekat dengan Alkitab tidak akrab mungkin Anda baca tapi tidak akrab atau hanya ambil Alkitab ayat-ayat yang Anda suka yang terjadi adalah akan masuk di sini pandangan pendapat filsafat ajaran lain yang akan membawa dampak bagi pekerjaan kita. Misalnya gini saya pernah kenal seorang hamba Tuhan berkata ini calon calon pengganti saya memang pintar hebat saya sendiri didik tapi orang itu kayaknya mau nampil sendiri lah gak menghargai orang tua orang itu kelihatannya apa perlu cari-cari pengaruh pada orang lain saya gak nyaman sama dia saya diam lalu saya katakan pada dia ya pilihan cuma dua pertama kita mau melihat bahwa orang muda begitu kita juga dulu muda mungkin demikian beri dia kesempatan atau pilihan kedua kita lihat ini bakal merusak atau kita lihat ini adalah kalau kita beri jalan walaupun dia begitu tetap kita dukung kita menambah seorang sahabat dan dia akan mengenal kasih Tuhan dan karunnya pilihan di tengah kita mau cari musuh melihat dia sebagainya tetapi kuncinya teman yang bicara itu kuncinya satu dia sendiri punya gambar diri yang sangat rapuh curigaan khawatiran pada orang dan lain nah ini berbahaya di dalam kehidupan kita di keluarga di pekerjaan dan pelayanan ini semuanya harus diselaraskan dan itu hanya lihat contohnya di Alkitab dan disitulah peranan roh kudus untuk menghibur mendidik mengawal membimbing ini mengisyatkan konsep manusia baru kita harus jadi manusia baru terutama pemimpin bagaimana memimpin orang lain kalau peranan roh kudus dalam hidup kita kita hanya ketahui tapi tidak kita rasakan nah 6 hal lain yang selain di dalam kitab dan peranan roh kudus tadi kita katakan peran pemimpin harus menjadi orang yang punya visi lebih dahulu yang kuat istilah saya adalah GPS ya global positioning jadi kalau kita kemana-mana pakai pakai GPS sekarang ini nah ini buat saya adalah sangat penting seringkali pada satu hari saya nyetir mobil dengan istri saya samping saya saya bilang tolong liatin GPS aku tahu kok tempatnya aku tahu orang itu aku ingat dia berangkat ke sana dia yakin dia tahu orangnya ingatnya tajam segala macam ulang tahun orang ingat jalan dalam perjalanan apa yang terjadi jalan kita belok kiri belok kanan ternyata mutinya belok kanan ada jalanan diperbaiki ditutup sehingga kami mundur mencari jalan lain dan dia kehilangan arah saya bilang buka GPS-mu HP-ku baterainya habis berapa seringnya begitu Tuhan memberikan Alkitab memberikan pedoman buat kita menuju sana tapi ketika perjalanan mendaki dan lain-lain kita tidak pakai itu pemimpin seringkali diajak Tuhan mendaki demi mencapai hal yang luhur yang melebihi kepentingan dan motivasinya seringkali kita tidak mampu menurunkan arah tadi kebelahan kisah 16 Tuhan yang menurunkan arah kenapa perlunya lihat di Alkitab edukasi dalam mengedukasi orang membangun orang kita butuh pupuk dan rabu kalau kita lihat dalam 2 Timotius 3 16 segala tulisan yang diilahamkan alam memang bermanfaat untuk mengajar untuk menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan untuk mendidik orang dalam kebenaran jadi kalau kita tidak akrab dengan Alkitab kita tidak mau diajar roh kudus kita tidak mau dikoreksi kita tidak mau disempurnakan kita tidak mau menjalan di dalam kebenaran sebenarnya cuma itu refleksi seorang Benos bisa refleksi refleksi itu pisau bedah memeriksa diri Ibrani 4 ayat 12 sebab firman Allah hidup dan kuat lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa roh sedih-sedih dan sum-sum ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran salah satu hal yang penting pemimpin adalah memeriksa inner motivation motivasi yang terdalam di dalam diri kita keindahan kalau Anda akrab dengan roh kudus ketika doa pagi lihat firmannya dan dia membisikkan pada kita tentang sebenarnya apa yang kau takutkan apa yang kau pikir sebagai kegagalan sangat menarik percakapan dengan itu bisa tanpa berasa dua jam sudah lewat dalam doa dan ketika dalam pembacaan Alkitab rasanya tidak mau sudah ini akan menolong kalau saya pernah katakan pada banyak orang kalau semua yang saya ingin capai tidak tercapai tapi setiap hari saya mendapat hal baru dari Alkitab dan merasa sentuhan roh kudus itu sudah hal yang luar biasa untuk disyukuri itu sudah kemenangan buat kita dan satu lagi relasi dengan Tuhan seorang pemimpin harus leading up dan looking up itu punya rasa aman rasa aman bisa ngobrol sama Tuhan seadanya dan dengan demikian dia merasakan sungguh kasihkan Tuhan atau Yonas 2 ayat 5 siapa yang mengikuti firmanya di dalam orang itu sungguh ada sempurna kasih Allah dengan itu kita tahu kita ada di dalam dia kita tidak jalan sendiri di dalam hidup salah satu persoalan terbesar dalam kehidupan pemimpin seringkali makin besar bebannya makin merasa tidak banyak orang yang mengerti saya tidak banyak orang yang bisa share beban saya dan dia akan kesepian itu danger itulah pemimpin yang jatuh ke dalam relasi yang salah dengan orang lain punya hobi yang salah habit yang karena itu Alkitab sudah menolong kita jadi inilah Alkitab bisa memberikan arah selalu menjadi kompas kita mendidik kita juga menolong kita membedah diri kita dan membuat kita merasa aman dalam perjalanan kita nah tadi kita akan kenapa kita belajar saudaraku adalah menambah hal-hal baru yang Tuhan berikan tetapi belajar juga membuang hal-hal baik yang sudah usang menambah hal baru yang Tuhan berikan membuang ketika saya baru menjadi orang percaya saya ambil Alkitab lihat satu ayat saya pegang dan memang Tuhan memberikan banyak sentuhan melalui hal itu saya pendaki gunung pernah sampai ke Himalaya segala dari muda satu hari kami habis percaya itu dengan teman-teman pramuka naik gunung gede tapi ketika sampai di atas baru saja tidak ada yang bawa makanan cuma satu supermi dibagi lima dua hari bayangkan laparnya kayak apa ketika pulang sampai suka bumi sebelum itu saya membuka Alkitab ada ayat yang aku mencukupkan diri dalam segala keadaan dan setelah itu ada ayat Tuhan di dalam Tuhan segala hal bisa aku tanggung jadi saya simpulkan Tuhan yang mencukupkan saya begitu itu sampai kota suka bumi ada orang yang saya kenal kita mampir di rumahnya dan saya cerita sama teman-teman tentang kehidupan rohani saya ketawa kalau Tuhan lu benar hidup coba lu pengen makan apa aku kepengan makan siomai ah mana mungkin ada siomai di rumah orang ayolah kita mampir aja kita hanya mampir numpang mandi ketika tiba sana dari mana dari gunung kalian belum makan saya pas bikin siomai hari ini teman-teman tidak bisa bicara saya tidak bisa bicara tapi itulah cara saya membaca Alkitab sepotong ayat tapi di kemudian hari perjalanan berikutnya ternyata tidak demikian dan makin lama kita ditambah hal-hal baru dan hal lama empat tahun terakhir sendiri saya sangat bersyukur menemukan ayat-ayat Alkitab dan mendalami yang sebelumnya saya tidak sadari sebesar itulah peran roh kudus di dalam kehidupan orang mengembangkan orang membina orang kita tahu peran roh kudus tapi mengenai peran dia mentransformasi orang pemahaman saya sangat terbatas penangkapan saya saya merasa bersyukur untuk hal itu sampai tua pun kita masih terus belajar artinya ada hal-hal usang yang harus dibuang ambil Alkitab sepotong-potong saya buang dan kadang hanya yang saya mendengar apa yang saya suka itu harus saya buang juga dan lain-lain nah apa rintangan kita ini bagian akhir yang membuat orang membuat Alkitab itu yang Tuhan berikan tidak kita pakai gitu ya dengan maksimum pertama kita tahu orang Kristen itu ada empat macam yang satu tipe aktivis secara spiritual yang satu secara istilahnya mistis yang satu afektif yang satu pemikir banyak orang yang lebih suka melayani aktif melayani nolong yang susah apa saja tindakan moral daripada belajar dan menolongan Alkitab dia pikir kalau dengan belajar melayani dan cukup lah itu juga sudah melakukan Tuhan padahal di dalam Alkitab ada banyak hal indah yang Tuhan mau berikan Alkitab itu bagaikan ATM besar kita dikasih kartunya cuman kita tidak pernah pakai uangnya karena kita lupa passwordnya karena kita tidak mau bawa kartu itu ke ATM atau ke bank karena kita terlalu aktif dan sibuk yang kedua kita lebih suka merenung sendiri dan berdiam daripada mendengar suaranya ini ada yang sebut kalangan spiritualitas mistis sekarang to new age juga begitu diam sendiri merenung sendiri dengarkan kalau perlu hipnoterapi macam-macam lah ya tapi sebenarnya tidak duduk untuk mendengarkan suara Tuhan dari firmannya kemudian tiga lebih suka mengalami sentuhan emosi dalam kebaktian TPA daripada sendiri ini disebut spiritual efektif pakai emosi saja tidak duduk di depan firman Tuhan mendengar suara Tuhan ngobrol dengan Tuhan yang keempat orang katakan kenapa habis Alkitab banyak istilah dan pola pikir yang ribet banget coba kalau lihat kitab itu apa namanya eklesiastis pengkotbah hikmat pun karena bikin pusing kepala kenapa dia bilang begitu ya nah itu yang begitu-gituan lalu banyak orang juga tidak dekat dengan kita karena salah paham dia pikir kalau sebagai pemimpin saya berhasil bukannya karena leading in tapi karena leading down kalau saya bisa mengendalikan orang mengarahkan orang saya sudah berhasil tapi kita lihat keberhasilan sesungguhnya adalah bagi pemimpin tidak selalu apa yang kita inginkan yang kita mau capai tercapai tidak semua jadi saya tidak usah melihat kita tidak usah melihat kalau pendeta jemaatnya 60 dibandingkan yang satu 2000 berarti yang 60 lebih jelek bukan begitu seorang pendeta dengan jemaat cuma 50 60 70 tetapi dia paling merasakan syukur banyak belajar dari Alkitab merasakan sentuhan roh kudus begitu hebat dia sama hebat dengan orang yang bisa menghasilkan banyak ya kira-kira gitu punya emas sekilo lebih baik daripada punya cendol dua ton berangkali nah yang terakhir nomor enam salah investasi suka menambah penelahaman doktrin selama ia tidak perlu merubah diri banyak orang suka mendalami Alkitab bukan untuk mengubah diri atau diubah Tuhan tapi justru untuk doktrinalnya lama-lama Alkitab tidak dilihat doktrinnya dipertahankan dan baru cari Alkitab yang cocok dengan si doktrin ini sebut spiritualitas kognitif ya kira-kira inilah alasan-alasan mengapa kita tidak belajar artinya menambah dan membuang waktu saya saya kira sudah selesai terima kasih selamat menikmati selamat menikmati